Hai kemarin mereka mendapatkan dari bapak-bapak berkaitan dengan kebukaan penjajahnya penjajah agama yang tidak boleh menghasilkan penjajah dan penjajah itu ini sudah dilaporkan di Pemirko Pemirkan kemudian juga nanti juga akan mengupting untuk memperkuat skill yang ada di baris untuk melakukan laporan kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya di luar tidak ada maklumat yang dilakukan oleh penjajah itu ini akan kita lakukan langkah-langkah penelitikan atau mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di polemis jadi mudah-mudahan bisa menghentikan ada atau tidaknya dugaan tidak-tidak penjajah agama yang ada di sana itu tidak terkait terkait apakah yang dilakukan penjajah agama yang melakukan penjajah agama yang tentunya kita akan bisa laporan kemudian kita langgapi dengan keserangan saksi-saksi nah tentunya saksi hal ini juga nanti akan melibatkan kementerian agama ada jurjen 5 Islam yang bisa memberikan kesaksian kemudian dari MUD kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal biaya yang dan kita akan mengarah kepada siapa yang tersangka daripada juga penjajah agama penjajah terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih